Barusan saya dapat khabar dari sesuatu orang bahwasannya di acara ini tidak boleh membahas nasab. Dan itu yang melarang adalah kapolresnya menjenengah. Saya sangat menyayangkan dengan adanya mentalitas kapolres semacam itu yang sangat penakut tidak berani membela negaranya. Seharusnya panjenengah yang punya seragam yang sudah dibentuk oleh pemerintah untuk membela negara seharusnya panjenengah ini yang berbeda terdepan untuk melindungi rakyat Indonesia untuk membela negara. Maka saya sangat menyayangkan dan mohon maaf. Mohon maaf tolong sampaikan salam saya kepada kapolres. Saya hormati larangan Anda tapi mohon maaf rakyat sudah menuntut saya untuk melakukan itu semua. Jadi kemudian mohon maaf bukan berarti saya menyindir atau supaya saya mencipukan. Tapi yang namanya polri dan militer ini adalah dibentuk-bentuk melindungi bangsa dan negara. Kenapa Anda terlalu kecut menghadapi Mbak Albi? Saya mau jawab alasan Anda apa? Kenapa Anda yang disebut polri yang disebut militer bersagam lorik terhadap Anda kecut menghadapi Mbak Albi? Alasan Anda apa? Topat lorik terhadap Anda kalau Anda memang sudah tidak bisa membentuk negara. Ini negara sangat berbahaya saudara. Adanya Mbak Albi mencaci maki kiai Anda diam. Wahai polri. Sampai kemarin itu Gus Yusuf digoblok-goblok. Tidak ada tindakan dari polri. Tidak ada yang melarang itu. Tapi kita yang mau mencerahkan bangsanya. Memberikan petunjuk kepada bangsanya. Supaya bangsa ini berbeka dari perbudakan. Supaya bangsa ini matanya melek. Karena ada sistematis penyergapan bangsa ini tanpa terasa. Karena kita sudah disubtik mati suri oleh klat tertentu yang berasal dari luar Indonesia. Tapi Anda melarangnya alasan Anda apa? Anda ini jadi jenderal, jadi jenderal pengecut amat. Masa kalah barang satu. Gino pembahasan? Gino pembahasan? Sekarang saya tanya mau kepada sahabian saya. Apakah saya akan menuruti apa yang dilarang oleh orang-orang yang kejut-kejut pembela bangsanya? Atau kita teruskan bicara pembela bangsa? Kita tidak untuk perang. Kita tidak untuk membenci. Tetapi ini bangsa sudah diinjak-injak. Ini negara sudah diinjak-injak. Dan ini bukan hak. Ini bukan fitnah. Kalau mereka mengatakan fitnah, itu adalah kelicikan mereka. Ini bukan mengadu domba. Tapi dalam rangka menyelamatkan bangsa dan rakyatnya. Kalau mereka mengatakan mengadu domba, itu diantara kelicikan mereka. Tidak boleh seperti itu, saudara. Ini subhanallah bangsa ini sudah dibiarkan terlalu lama. Saya kadang-kadang ada dongkol juga. Ada beberapa oknum-oknum polni di TNI yang rela menjadi dudak dan coposnya. Bagaimana Anda bisa membela negara kalau Anda mentalitasnya seperti itu? Betullah, betul. Betullah, betul. Makanya tolong, jangan larang rakyat membela negaranya. Jangan larang-larang rakyat untuk membicarakan sejarahnya. Jangan larang-larang para ulama, para rakyat untuk mencerahkan, menyelamatkan rakyat dan bangsanya. Tolong jangan dilarang. Karena ini kewajiban daripada para ulama. Betullah, betul. Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Saya itu saudara-saudara sekalian. Mohon maaf, kalau saya dengan keiman Yuddin Al-Bandani bicara masalah nasabnya Ba'alwi ini. Mohon maaf. Jangan di framing bahwa saya dengan keiman itu benci kepada Ba'alwi. Saya tidak punya benci kepada Ba'alwi. Saya tidak punya musuh kepada Ba'alwi. Tidak. Karena saya adalah mentalitas nahdlatul ulama. Tidak pernah diajari bencikan olam. Jangan suka dibalik-balik Anda. Dan Anda jadi kepolisian, jadi TNI. Jangan pengecut. Membelah bangsa itu harus tegas. Harus tegas. Jangan pelempang-lempang-lempang rencang-rencang seperti itu. Ini bangsa perlu pencerahan. Ini rakyat perlu berlaku-laku melamakan. Ini sejarah lagi perlu dibuka dirakyat. Jangan dibodohi terus. Anda rela. Bangsa ini bodoh akan sejarahnya. Bangsa ini didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Mereka dibiarkan mendoktrin. Mereka dibiarkan menaburi racun bersiap pojok rakyat Indonesia. Tetapi ketika Anda melakukan yang mencerahkan. Meneramakan rakyat Anda larang. Mentalitas apa Anda itu? Turun Anda dari poli. Jangan sanggah Anda itu punya seragam. Kemudian kita juga tidak berani menghadapi Anda. Anda dengan kita punya beda pangkat saja. Yang namanya badan sama kita. Garah juga sama pengalir merah. Kalau Anda merasa general. Kalau Anda merasa jadik poli. Tapi Anda takut untuk pembela negara. Turun Anda dari polingan. Turun dari lain-lain. Mungkin amatan. Mungkin amatan. Mohon maaf saudara. Ini masalah bangsa bukan hok. Ini masalah sederah bahaya. Ada penyerbakan sistematis yang dikelalukan oleh klan Mbak Alwi untuk memuasai Indonesia. Ini bukan hok. Ini bukan hok datanya Rila. Dan rakyat harus tahu. Dan rakyat harus bergerak. Dan rakyat harus memilih bangsa. Dan rakyat harus melihat semua. Rakyat harus bangun semua. Karena ini adalah bangsa-bangsa kita. Negara-negara kita. Sejarah leluhur kita. Yang dibabung dengan darah. Yang dibabung dengan nyawa. Tidak mungkin dipencundang oleh orang-orang yang tidak benar. Betul-betul. Betul-betul. Masya Allah. Lihat saudara-saudara sekadar. Akhidah daripada rakyat Indonesia itu sudah didokterin dengan hal-hal yang tidak benar. Akhidah Ahlus Sunda wal Jamaah. Yang ditanamkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunda wal Jamaah. Yang ditanamkan oleh ulama-ulama NU. Yang ditanamkan oleh Wali Somo sejak dulu. Sejak abad ke-13 sampai abad ke-19. Ditanamkan dengan bersusah supaya mengorbankan nyawa. Mengorbankan darah. Mengorbankan segalanya. Dihancurkan oleh kran Mbak Ahli dengan lacun. Lacun yang tidak benar. Akhidahnya banyak yang hancur. Anda sebagai kiai jangan diam. Kadang-kadang orang kiai ini jawa timur sing-angkifalen. Aditi Mbak Ahli Biorawanik. Suruh saya jadi kiai menekhwet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudara-sudaraku yang saya cintai, saya bakat. Malam hari ini, hari Senin malam. Tanggal 5, 5 dalam ya. Tanggal 5 Agustus 2024. Gus Abbas Puntet, Yemaduddin Usman Al-Bantani dan cacaran pengurus BBI Pusat. Mengisi acara khol pengajian di Kersik, Jawa Timur. Acara tersebut diganggu oleh para pendukung-pendukung klan Tuala di Yaman. Mencoba ini membuarkannya. Melukai kita semuanya. Kita semuanya sedang berusaha meluruskan sejarah demi membela harkat dan mertabat bangsa Indonesia. Tapi kemudian mengapa itu diahlangin? Yang belum selesai seramahnya, tapi kemudian siaran live-nya di channel Santri Nahdin, kemudian tiba-tiba mati. Dugaan saya ini kena blok. Ada yang menyapu tasa, sehingga kemudian siaran live-nya terputus. Dari-dari aku yang saya cintai, saya bakat. Mestinya TNI Polri itu berterima kasih dengan Kusapas, dengan Kiai Ma dan Kiai-Kiai lainnya menyuarakan hal yang sama terkait dengan klan Baalwi Yaman ini. Mengapa harus berterima kasih? Karena suara-suara mereka itu membantu tugas-tugas Polri di dalam menghadang gerakan-gerakan ekstremisme, intoleransi, radikalisme yang banyak dikembangkan, dilakukan, diprovokasi oleh oknum-oknum keturunan Imgret Yaman. Di luar masalah nasab. Masalah nasab semuanya mereka serempak sampai hari ini, baik yang kasar, mampu yang ngayus, sama-sama mengaku, mengklaim sebagai keturunan Nabi, tapi tidak bisa membuktikan sama hidup ini. Baik dari sisi catatan nasab, sejarah, DNA, dan lain sebagainya. Silakan Polri, bergerak, menyadarkan masyarakat dari doktrin-doktrin penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh oknum-oknum Balwi ini tentang sejarah kita, sejarah NU, sejarah berdirinya Jatman, sejarah para pahlawan kita, tokoh-tokoh pahlawan kita katanya keturunan Balwi, diluruskan. Kalau memang kita semua ini dilarang, tidak boleh menyampaikan itu pada forum-forum publik. Ini sama terjadi di Banyumas kemarin. Kemarin Kiai Madudin Usman, Banten, mengadakan safari dakwah di beberapa titik di Banyumas, berbaliknya dan cilat. Panitia menerima intervensi dari oknum kepolisian yang intinya sama mengatakan agar jangan membahas nasab, bahalwi. Saya cek langsung ke mana di Banyumas, benar kak? Katanya demi stabilitas. Stabilitas yang seperti apa? Stabilitas kalau kemudian kita membiarkan oknum-oknum orang-orang ketua ini dan Yaman merusak, mengacak-ngacak sejarah kita. Itu bukan stabilitas namanya. Kelihatannya diam. Kelihatannya kalau masyarakat tapi dalam jangka waktu tertentu, rampung warga ini. Rampung sejarah kita. Rampung merah putih kita diklaim oleh orang-orang keturunan dari bangsa asing itu. Kita tidak bisa biarkan itu. Dan mestinya yang melakukan itu adalah aparat-aparat negara. Dimanapun departemennya, mereka yang digajik oleh negara. Kita keluar-keluar kayak gini kan tidak digajik oleh negara. Kenapa dilarang-larang? Bukankah semuanya sudah menerima wawasan kebangsaan? NKRI harga mati itu bukan hanya untuk slobkan. NKRI harga mati apa sih maknanya negara kesatuan yang boleh ke Indonesia? Harga mati tidak boleh. Tawar, gawagubat oleh siapapun. Kelan imigran Yaman, banyak bahkan pentolanya dari mereka sampai detik ini masih menciptakan NKRI bersariah di bawah khilafah islamiah. Mengapa orang-orang ini, tokoh-tokoh ini pentolanya sampai hari ini masih menyuarakan itu dibiarkan tidak dilarang? Justru kita yang sedang memilih bangsa dan negaranya, dilarang-larang, maksudnya apa? Saya sepakat dan mendukung sepenuhnya untuk Laskar sebilah BWI Kabupaten Banyumas rapatkan barisan untuk mendukung perjuangan ini di dalam meluruskan sejarah bangsa. Kalau mereka apa tidak mau membela bangsa dan negaranya dengan dalih stabilitas sekarang? Nah, kita yang akan melakukan itu. Apapun resikonya. Karena ajaran dari Mbak Asim, Mbak Sungari, kubur wa Tuhan bin al-iman, mencintai tanah hal ini adalah bagian dari iman, bentuk dari mencintainya, dalam mencegahnya, menjaganya, dari siapapun, oknum-oknum mengaku keturunan Nabi sekalipun, yang merongrong, merusak keutuhan bangsa dan negara, merusak sejarah bangsa, merusak sejarah pahlawan kita, tokoh-tokoh kita. Maka harus kita hadapi bersama-sama. Siapapun mereka, masyarakat sipil, maupun aparat, kemudian bersekutu dengan klan ini dalam gerakan memalsukkan sejarah, memalsukkan tokoh-tokoh Nusantara. Siapapun mereka, adalah lawan bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.